Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa youtube raya Kali ini kita akan membahas tentang sertifikat kejuaraan ya Perlombaan atau juara kelas Disini kita buat 3 tampilan Dengan 3 buah mendali ya Seperti ini tampilannya Kita akan bagikan file psd Dan juga file coreldraw nya Biar tidak lama kita langsung saja Pada pembahasannya Oke teman teman disini Saya sudah siapkan ya Beberapa format dalam hal ini Saya hanya menyiap membagikan dulu Untuk coreldraw dan juga untuk psd Supaya lebih mudah Di dalam penggunaannya Oke bisa dilihat teman teman Disini untuk file coreldraw Ini kita buat Dalam satu halaman page saja Satu file dengan 3 file Ini ukurannya teman teman Yaitu A4 ya Jadi teman teman nanti digunakan A4 Dengan model landscape Jadi nanti tinggal di block saja ya Disini ctrl G lalu ditekan huruf PA Seperti itu Nah jadi nanti Untuk sertifikatnya Disini saya juga membuat garis tepi ya Jadi tidak pas seluruhnya ke dalam Ini desainnya Jadi silahkan digeser aja Supaya nanti pas dicetak Ada garis tepinya Tidak seluruhnya dicetak Ada bagian belakangnya ya Seperti itu Oke itu Untuk sertifikatnya Disini Ada Satu bagian nama Juga tulisan sertifikat Untuk tulisan sertifikatnya Ini bentuknya adalah Seluruhnya Tidak ada pon ya Teman teman Jadi ketika di Control Ungroup all Itu bentuknya Tidak ada pon lagi Tetapi sudah menjadi Cubs semuanya Jadi nanti teman teman Tinggal dihapus aja dulu Untuk kontennya Seperti ini Isinya namanya juga Dihapus ya Seperti itu Dan ini juga sertifikat Kalau mau diganti Silahkan Kalau tidak juga Tidak apa-apa Untuk tulisan sertifikatnya Ponnya Kita menggunakan Tulisan Pon grid pb ya Teman teman Sertifikat Sebentar Nah ini Seperti ini Kita menggunakan Ponnya grid pb Itu Ponnya dari google pon ya Jadi tulisannya Seperti ini Ini adalah Ponnya grid pb Untuk Minis ponnya Dan Sisanya Itu Factor ya Sisanya adalah Factor Untuk mendali Teman teman Saya Dipisahkan saja Disini Di bagian bawah Seperti yang teman teman Lihat Ini adalah Mendalinya Hanya Karena Beberapa Gangguan teknis Mendalinya Ini kita buat menjadi Bitmap Jadi tidak bisa diubah Warnanya Ya Seperti itu Jadi tinggal Kita digeset saja Kedalam objeknya Jangan lupa Ini disimpan Di atas dulu Klik kanan Order Lalu Tukron page Tinggal disimpan saja Disini Untuk Juara 1 Insya Allah Untuk ukuran 4 Ini tidak akan Pecah ya Jadi tampilannya Nanti Kalau di print Itu Ada Di Bagian Zoom Lalu ada Di Tuk page Nah Seperti ini Jadi nanti Tampilannya Tidak akan pecah Tinggal diganti saja Untuk Juara 1 2 Dan 3 Untuk Variasi Kita Menggunakan Atau Membagikan 3 warna Saja Karena ini Factor Masih bisa Diubah juga Untuk Teman-teman Sendiri Silahkan ya Misalkan Menggunakan Warna Biru Dan Lain-lain Sesuai Dengan Kriteria Atau Yang Teman-teman Inginkan Kalau Menggunakan Corel Draw Untuk Anda Yang Ingin Menggunakan File PSD Kita Juga Dibagikan Disini Kita Buka Aja Kita Open Aja Nanti Link Download Ada Di Deskripsi Untuk File Photoshop Itu Lebih Mudah Teman-teman Bisa Kita Lihat Disini Pada File Photoshop Itu Ada Banyak Layer Dan Tergrup Grup Seperti Itu Yang Kedua Ini Yang Kesatu Dan Ini Yang Ketiga Urutannya Mungkin Berbeda Juga Tidak Apa Karena Ini Masih Sama Saja Untuk Desain Hanya Perbedaannya Warnanya Saja Disini Teman-teman Berbeda Dengan Corel Draw Kita Membuatnya Menggunakan Pond Jadi Ketika Diklik Dua Kali Ini Bisa Di Edit Saja Sesuai Dengan Kebutuhan Hanya Pada Tulisan Sertifikat Nah Ini Tulisan Sertifikat Ini Sudah Bukan Pond Lagi Jadi Teman-teman Nanti Di Ungroup Layar Aja Disini Ada Ungroup Layar Seperti Itu Kalau Belum Bisa Terseleksi Berarti Masih Masuk Kedalam Grup Grup Di dalam Folder Disini Ada Nama Itu Dalam Bentuk Pond Ini Juga Sama Untuk Deskripsi Kalau Yang Ini Nama Penggunanya Itu Bentuk Tidak Dalam Bentuk Pond Tapi Dalam Bentuk Image Jadi Nanti Teman-teman Kalau Mau Menggunakan Style Seperti Ini Saya Contohkan Saja Misalkan Saya Tulis Nama Penerimanya Misalkan Penerima Oke Tinggal Diperbesar Aja Seperti Ini Diperbesar Aja Nama Penerima Juaranya Atau Penerifikatnya Silahkan Ganti Pond Dulu Saya Biasa Menggunakan Oswal Ini Juga Sama Dari Google On Teman-teman Kita Klik Kanan Aja Lalu Ada Blending Option Di Bagian Blending Option Kita Pilih Gradient Gradient Overlay Nah Nah Ininya Teman-teman Dipilih Klik Dua Kali Lalu Dipilih Warnanya Oke Ini Sudah Ada Tinggal Dipilih Lagi Pilih Lagi Warna Pada Bagian Yang Lebih Terang Supaya Warnanya Lebih Zig Zag Teman-teman Ini Bisa Seperti Ini Saja Ini Simpan Di Tengah Lalu Tambahkan Dua Kali Ini Juga Sama Tambahkan Sebentar Disini Tambahkan Seperti Itu Tambahkan Beberapa Poin Saja Lalu Disilangkan Seperti Yang Teman-teman Lihat Jadi Style Itu Berbeda Hanya Teman-teman Pada Bagian Lainnya Disini Kita Harus Mengubah Pada Bagian Angle Jadi Kita Oke Dulu Lalu Pilih Anglenya Nah Jadi Seperti Ini Anglenya Lebih Bagus Seperti Itu Scale Masih Bisa Diatur Seperti Itu Tambahkan Ada Drop Shadow Drop Shadow Di Bagian Yang Ini Drop Shadow Untuk Opposite Bisa Ditambahkan Untuk Size Seperti Itu Ini Editable Tinggal Diklik Aja Tulis Aja Disini Misalkan Nama Saya Pribadi Misalkan Masih Dalam Bentuk Pond Jadi Ini Mudah Kalau Teman-teman Menggunakan Photoshop Demikian Juga Kalau Menggunakan Tulisan Yang Sertifikat Ini Misalkan Mau Diganti Caranya Sama Dengan Cara Mengubah Penerima Sertifikat Itu Sendiri Untuk Mendali Di Photoshop Kita Dibedakan Ya Teman-teman Kenapa Dibedakan Nah Disini Karena Bentuknya Ini Kebetulan Sulit Untuk Dipecah Jadi Kita Cara Menggunakannya Teman-teman Seperti ini Bisa Dipotong Aja Gunakan Markuit Tool Seperti Itu Lalu Dipilih Lagi Disini Ada Pilih Add to Selection Pilih Lagi Jadi Ada Dua Seperti Itu Lalu Tekan Ctrl Sip J Sekali Lagi Ctrl Sip J Untuk Memotong Jadi Sama Ini Tidak Terpotong Ulangi Saja Ctrl Sip J Jadi Ada Tiga Satu Dua Dan Tiga Tinggal Di Drag Saja Nah Seperti Itu Mudah Kan Jadi Tinggal Dipotong Lalu Dipindahkan Kedalam Photoshop Sesuai Dengan Juaranya Kebetulan Yang kita Buat Hanya Sampai Tiga Saja Karena Juara Kelas Atau Juara Perlombaan Biasanya Yang dipanggil Atau Yang Di Utamakan Juara Satu Sampai Tiga Silahkan Digunakan Link Ada Di Deskripsi Mudah Mudah Ini Bisa Bermanfaat Terima Kasih Sudah Berkunjung Salam Belajar Nesya Channel